Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Sementara kali ini kita bakal bahas PT. Prodia Widia Husada TBK, kode sahamnya PRDA. Seperti apa perusahaannya, akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose ya, pada tanggal 16 November 2020. Nah, di sini kita bisa lihat sesunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Ini sudah sangat-sangat berpengalaman. Jadi, nggak ada yang di bawah 20 tahun ya. Semuanya di atas 20 tahun dan bahkan ada yang 46 tahun nih. Pak Andi Widjaya selaku co-founder dan juga chairman serta Pak Gunawan Prawiru Soeharto. Jadi, ini 46 tahun, 46 tahun. Untuk pemegang sahamnya ada PT. Prodia Utama, 57%. Ada Paya Majesty PT. LTD, ini 18%. Lalu, ada juga masyarakat, 25%. Untuk Prodianya. Untuk Prodia sendiri merupakan nomor satu jaringan lab klinik di Indonesia. Dan klinik ini merupakan klinik yang premium. Serta pelopor dan pemimpin pasar. Nah, untuk owner-nya, si PT. Prodia Utama, ini mereka juga punya yang namanya Prodia DCRO, Contract Research Organization. Dan juga ada ProSTEM, ada Inodia, ProLine, dan juga Occupational Health Service. Jadi, pada tahun 2015, Prodia melepaskan 4 anak perusahaannya kepada Prodia Group. Untuk fokus kepada bisnis inti laboratorium klinik. Jadi, sebelumnya, 4 perusahaan ini berada di bawahnya Prodia. Tapi, kemudian dilepas di tahun 2015. Dan berada di bawah PT. Prodia Utama. Supaya bisnisnya lebih fokus di laboratorium. Untuk laboratorium klinik Prodia sendiri, kita bisa perhatikan di sini ya. Rekam jejaknya seperti apa, track record-nya. Ini sudah mulai berdiri di tahun 1973 di Solo. Solo, Jawa Tengah. Lalu, didirikan di Jakarta dan Mandung di tahun 1975. Jadi, ekspansinya lumayan cepat. Dari tahun 1973 ke tahun 1975, sudah berdiri di luar kota. Lalu, di tahun 1990, bekerjasama dengan National University, Hospital Singapore, dan Specialty Lab. Ya, di tahun 1990. Lalu, berkembang terus. Hingga sekarang, tahun 2020, sudah memiliki 272 outlet di 127 kota. Di 34 provinsi. Jadi, sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia ya. Boleh dikatakan. Jadi, pertumbuhannya sangat bagus ya. Kita bisa lihat di sini. Dan, ini paksa pasarnya. Paksa pasarnya terbesar di industri lab klinik independen. Jadi, menguasai sekitar 39,2 persen ya di tahun 2019. Ini meningkat dari 38,8 persen di tahun 2018. Ini kalau misalnya kita lihat, ini sumbernya adalah IQVIA Analysis di tahun 2020. Jadi, lima pemain berikutnya adalah Kimia Pharma, Pramita, Parahita, Biomedica, dan juga Cito. Nah, di sini kita bisa lihat, kinerja terakhir di tahun 2020, di sembilan bulannya, itu ada penurunan pendapatan. Penurunan sebesar 3 persen karena volume per visit menurun. Ya, sebenarnya sih cukup bagus ya. Karena ini kan era pandemi, orang takut keluar rumah, turun 3 persen aja itu juga udah sangat bagus. Makanya perseroan melakukan yang namanya inovasi, kita bisa lihat di bawah ya. Nah, ini inovasi-inovasi yang diberikan oleh Prodia. Memberikan solusi untuk kebutuhan pelanggan. Jadi, ada layanan dan fasilitas labnya, ada e-Prodia, ada home office service, dan seterusnya. Dan juga ada inovasi produk seperti pemeriksaan lengkap dari tes rutin, ya. Paket pemeriksaan bernilai untuk pelanggan, dan seterusnya. Dan juga perseroan juga melakukan pemeriksaan lab di masa pandemi COVID-19. Jadi, ada pemeriksaan COVID-19, pemeriksaan mendukung lainnya terkait COVID-19. Ada juga immunity, vitamin, mineral, dan antioxidant testing. Ya, jadi, ngikutin perkembangan zaman, ada COVID, ya mereka juga bisa melakukan tes untuk COVID. Nah, untuk pemeriksaan lab terkait COVID-19, di sini kita bisa lihat, ada serologi, ada RT-PCR, dan juga ada serologi imunoasai dan antibody. Ya, ada rapid test juga. Oke, kinerja dari PRDA sendiri seperti apa? Di sini kita bisa lihat, dari tahun 2014, 1,1T, 1,2T di tahun 2015. Lalu, 4 anak usahanya dijual, ya, ke produk yang utama. Makanya, ada yang bilang bakal turun, tapi ternyata enggak. Tahun 2016 sampai tahun 2019, justru terus mengalami kenaikan. Ya, total pendapatan mencapai 1,7 triliun, laba bersih di 210 miliar. Padahal, di tahun 2015 masih 59 miliar. Jadi, pertumbuhannya luar biasa, ya. 4 kali lepat dalam waktu 4 tahun. Ini merupakan perusahaan yang pertumbuhannya sangat cepat. Nah, meski bertumbuh, kita bisa lihat sendiri di sini arus kas dari aktivitas operasinya terus positif. Ya, 158 M, 93 M, 240 M, dan di tahun 2019, 342 miliar. Ya, ini sebenarnya sangat bagus, karena kita bisa lihat sendiri tadi laba bersihnya di tahun 2019, cuma 210 miliar, tapi arus kas dari aktivitas operasinya bisa di 342 miliar. Jadi, sangat sehatnya arus kasnya, si Prodia. Kalau misalnya kita lihat dari sisi key statsnya, ini harga 3.250, market capnya itu dikisaran 3 triliun. Nah, kalau misalnya 3 triliun, labanya 210 miliar, artinya PI ratio-nya 15 kali. Dan kalau sekarang, PPV-nya adalah di 1,83 kali. Jadi, mau dikatakan murah juga nggak, mahal juga so-so, ya. jadi boleh dikatakan sekarang ini lagi berada di area fair value lah kalau boleh dikatakan dan kalau misalnya kita lihat dari solvensi rasionya di kanan rasio ini 7,54 kali ini jauh di atas 1 kali jadi sangat sehat dan juga dare nya ini 0,02 jadi benar-benar secara raca perusahaan ini sehat dan untuk potensi bankrut itu ya boleh dikatakan gak ada gitu ya hampir gak ada nah untuk internal equity di kisaran 12,7% ini menggunakan angka di tahun 2020 ya angka tahun 2020 cenderung turun jadi return on equity juga gak turun nah kita bakal coba lihat di 5 tahun terakhir ini sebenarnya return on equity nya berada di kisaran rata-rata di kisaran 12% ya jadi memang cukup stabil kinerjanya si Prodia ini oke kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuation ya menggunakan stock bid ya disini kita bisa lihat target price PRDA itu adalah di 4.051 ya sementara sekarang harganya 3.250 jadi ada potensi kenaikan sekitar 25% untuk konsensus target tertinggi di 5.000 terendah di 4.500 jadi potensi kenaikannya masih cukup tinggi dan marginal safety ya cukup lumayan nih kalau misalnya memang targetnya adalah di 5.000 oke jadi ini pengen dari saya tentang Prodia atau PRDA semoga videonya bermanfaat jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow instagram saya di pesan saham sampai ketemu di video berikutnya selamat berinvestasi selamat menikmati selamat menikmati